BAYI TANGGUH Seorang ibu bernama Jennifer Juarez mendapat virasa tidak enak ketika bayi dalam kandungannya yang biasa menendang 10 kali dalam setengah jam diam tak bergerak. Dia segera menuju rumah sakit. Operasi cesar pun dilakukan 3 minggu lebih cepat dari jadwal kelahiran sang bayi. Ketika bayi tersebut berhasil dikeluarkan, masalah belum selesai. Bayi yang diberi nama Hope tersebut ternyata tidak memiliki darah seperti umumnya seorang bayi. Dia kehilangan sekitar 80% darah. Dia bernafas dengan normal, tetapi tidak memiliki warna, bahkan sekedar semburat merah muda. Hope juga memiliki berat badan lebih kecil dibanding bayi pada umumnya. Kasus seperti ini jarang terjadi. Kebanyakan bayi yang mengalami masalah seperti ini akan mati dalam kandungan atau lahir tetapi dengan kerusakan otak. Namun Hope berhasil selamat dan tidak ada indikasi bahwa dia mengalami masalah. Setelah mendapat perawatan, dia bisa hidup normal. Pada tahun 2006, kisah mengharukan sekaligus mengebohkan datang dari Brazil. Seorang bayi yang tidak diinginkan kelahirannya dikubur hidup-hidup oleh ibunya sendiri. Para tetangga mulai curiga ketika ada anjing yang mencoba menggalir tanah karena mencium bau amis. Mereka segera mengecek dan ternyata ditemukan sang bayi masih lengkap dengan plasentanya. Terkubur sekitar 8 inci di bawah tanah. Mereka semula menyangka bayi tersebut sudah mati. Tetapi setelah mereka membersihkan lumpur di wajah, bayi tersebut membuka mata lalu mulai mendangis. Bayi laki-laki tersebut segera dibawa ke Saulukas Maternity Hospital, Vilaradiras, Dosul, Brazil, bagian cerwatan. Setelah diperiksa, bayi tersebut dinyatakan sehat. Polisi segera menangkap sang ibu yang bernama Lucinda Ferreira Guimaraes. Polisi tidak mengalami kesulitan untuk menemukan ibu yang melahirkan bayi tersebut dengan bantuan para tetangga yang memang melihat Guimaraes tengah hamil sebelumnya. Wanita itu mengaku bahwa dia mengalami keguguran. Tetapi polisi mempertimbangkan untuk menghukumnya dengan seduhan pembunuhan yang disengaja. Kisah dramatis berikutnya terjadi di Surya. Gadis mungil bernama Gina Khalil yang masih berusia 14 bulan ini sudah mendapatkan pengalaman yang luar biasa dalam hidupnya. Dia terkubur dalam reruntuhan poing di rumahnya yang berada di kota Aleppo akibat serangan udara Januari lalu. Beberapa pria berusaha mengeluarkan Gina dari tumpukan reruntuhan tersebut dengan menggali memakai alat dan tangan. Bukan pekerjaan mudah karena Gina tertimbun cukup dalam. Gina bergerak dan mengelap matanya dengan tangan yang menandakan dia masih hidup. Sesekali terdengar tangisan atau rengikan kecil ketika orang-orang masih berusaha mengeluarkannya. Setelah beberapa lama akhirnya Gina berhasil dikeluarkan. Menurut laporan Gina benar-benar terkubur paling tidak 3 menit sebelum akhirnya ditemukan. Ibunya meninggal akibat serangan tersebut. Setelah diperiksa, Gina dinyatakan tidak mengalami luka atau cedera. Kejadian ajaib berikutnya masih terjadi di Aleppo, Surya dengan penyebab yang sama. Yaitu serangan udara penguasa yang terjadi Januari lalu. Seorang bayi yang masih berusia 2 bulan selamat setelah terkubur di antara reruntuhan puing selama 16 jam. Seorang pria berusaha memindahkan batu dan puing untuk meraih bayi mungil tersebut. Orang tersebut mengaku mendengar ada tangisan bayi di balik tembok yang ternyata datang dari bayi tersebut. Dengan hati-hati, bayi tersebut diambil dan diselamakan. Gedung tembok bayi tersebut hancur setelah dibob dan diseram oleh rezim Surya. Setiap harinya, ratusan orang meninggal akibat serangan udara yang dilancarkan secara membabi buta. Bukan hanya orang dewasa, anak-anak pun banyak yang menjadi korban. Untungnya bayi mungil ini berhasil diselamatkan. Peristiwa yang terjadi pada Mei tahun 2013 berikut ini benar-benar langka. Bermula ketika penghuni sebuah apartemen di China mendengar ada suara tangisan atau lebih mirip suara kelinci atau kucing. Lalu mereka melihat ada kaki bayi yang baru lahir di pipa toilet di gedung tersebut. Degu penyelamat yang dipanggil untuk datang berusaha mengeluarkan bayi tersebut dengan memotong pipa. Tetapi tidak berhasil karena bayi tersebut terjebak di situ. Mereka segera memotong pipa dan membawanya ke rumah sakit di Jinwa dengan sang bayi masih di dalamnya. Dokter dan penyelamat akhirnya berhasil mengeluarkan bayi dengan cara merobek pipa dengan sangat pelan dan hati-hati tentu saja. Pelosenta bayi tersebut juga masih menampil. Setelah dirawat, kondisi bayi tersebut akhirnya stabil. Polisi menemukan ibu bayi tersebut yang masih berusia 22 tahun. Wanita tersebut mengaku tidak bermaksud membuang bayinya. Dia mengaku bayinya tersebut keluar sendiri ketika dia sedang di toilet. Dia berusaha menjangkau bayi tersebut tetapi gagal karena terlalu licin. Dia menyeram bayi untuk menghilangkan darah tetapi sang bayi justru masuk ke pipa toilet. 7 tahun lalu di Tennessee, Amerika Serikat, Janely Martinez Amador lahir tanpa tulang. Dia tidak punya tulang iga untuk membantuinya bernafas. Dia tidak punya tulang tengkorak untuk melindungi otaknya. Dia bahkan tidak bisa menggerakkan badannya sendiri. Dokter pun sempat pesimistis dan sang bayi diperkirakan akan mati. Namun 6 tahun kemudian dia sudah bisa berdiri di atas kakinya meski tidak sempurna. Dia bahkan belajar menari. Janely menjalani perawatan dengan obat enzim yang membantunya mengembangkan tulang. Dia adalah salah satu dari 11 anak di dunia yang menjalani uji klinis untuk pengobatan hipofosfatasia atau HPP berat. Yaitu gangguan yang menjaga pembentukan tulang. Dokter sempat skeptis cara ini tidak akan berhasil. Tetapi Janely benar-benar membuat kejutan. 18 bulan setelah pengobatan pertamanya, tulang iga mulai tumbuh dan tampak saat di x-ray. Dia juga mulai bisa bergerak. Kini Janely sudah bisa bergerak aktif meski masih memakai alat bantu berupa stroller. Dia bisa melambai, terus senyum, dan bergerak bebas. Banyak yang harus dia kejar untuk bisa berjalan normal. Tetapi Janely kecil sudah menjadi salah satu keajaiban di dunia ini. Pada tahun 2009, seorang wanita bernama Tiffany Akebel harus diinduksi untuk melahirkan anaknya yang kemudian diberi nama Sam. Ketika lahir secara fisik, Sam tampak sehat. Tetapi siapa sangka bahwa di dalam otaknya tumbuh tumor besar berbentuk kaki? Dokter pun menyiapkan meja operasi untuk mengeluarkan kaki imut tersebut. Namun sebelum operasi, seorang orang tua diberitahu bahwa peluang Sam untuk hidup 50-50. Bahkan aneh kata tumor tersebut berhasil dikeluarkan. Operasi pun dilakukan. Dokter Paul Graff yang melakukan operasi mengaku sempat terdiam dan berhenti mengoperasi ketika benar-benar melihat kaki tersebut di otak Sam. Dia bahkan sulit untuk percaya bahwa kejadian ini benar-benar terjadi. Tumor tersebut berhasil dikeluarkan. Dan Sam pun bisa hidup normal. Hanya bekas sayatan pisau operasi di bagian kanan kepalanya yang menunjukkan bahwa Sam adalah bayi dengan kisah keajaiban. Pemirsa itulah 7 bayi tangguh versi on the spot.